selamat menikmati kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara sembunyikan video di Oppo ya nah jadi disini kita langsung saja ya jadi untuk menyembunyikan sebuah video tanpa menggunakan aplikasi untuk di HP Oppo sendiri teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam galerik ya jadi kita masuk ke dalam galerik foto disini kita langsung saja masuk ya jadi teman-teman tidak bisa menggunakan versi yang video ya nah jadi jika teman-teman melalui menu video ini tidak bisa ya jadi kita harus menggunakan versi masuk ke galerik kemudian kita pilih bagian album ya dan kita pilih di bagian kamera ataupun video dan disini ya sebagai contoh ya disini admin akan sembunyikan untuk video yang ini ya jadi caranya tinggal kita tekan saja kemudian kita tahan setelah muncul logo merah seperti di dalam video ini jadi setelah muncul logo merah teman-teman bisa perhatikan ada menu jadikan privat ya nah disini kita klik saja di bagian jadikan privat kemudian kita masuk ke bagian pengaturan dan selanjutnya kita tinggal masukkan untuk passwordnya ya nah disini pastikan teman-teman harus diingat ya oke kita klik saja bagian gunakan nah disini kita verifikasi kata sandi baru oke dan disini teman-teman bisa tambahkan siapa nama salah satu guru anda nah disini teman-teman bisa diisikan saja oke dan kemudian teman-teman bisa klik saja di bagian tanda checklist di sebelah kanan atas ya oke dan disini tinggal kita klik saja di bagian setuju dan lanjutkan dan disini kita masuk lagi ke dalam menu privasi ya nah kita masuk ke dalam menu privasi dan disini kita pilih di bagian berangkas pribadi nah disini ada menu berangkas pribadi kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat tadi nah disini ada satu video yang sudah kita simpan ya nah oke ya jadi ini videonya kemudian jika kita ingin menyimpan lagi caranya teman-teman bisa masuk saja ke bagian album foto kemudian kita pilih di bagian kamera ya seperti tadi nah misalkan disini admin akan kunci yang ini ya yang sebelah kiri kita tekan saja kemudian disini teman-teman bisa tambah di bagian jadikan privat oke dan otomatis akan langsung masuk ke dalam berangkas dari pribadi kita nah disini tinggal kita masuk saja ke bagian pengaturan bisa kita cek lagi ya kita masuk ke bagian menu privasi kemudian ada berangkas pribadi kita masukkan passwordnya dan otomatis untuk videonya sudah bertambah lagi tonton ya oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara simpan video di HP Oppo ya tanpa menggunakan aplikasi nah semoga bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati